Selamat datang kembali di segmen Belajar Bahasa Jepang lewat berita. Kali ini saya Cindi Nur Sinta, mahasiswa dari Sensei akan menyampaikan berita ketiga dari NHK Newsweb ini tanggal 15 Maret 2022 berjudul Harga Rata-rata Mobil Bekas 1 Juta Yen untuk pertama kalinya. Chukko no Kuruma no Heiqin no Neidang ga hajimete Hiyakumangen ijau ni natta. Mari kita mulai. Chukko no Kuruma no Au Kushoan oisite iru kaisa ni yoru to 2月 no Chukko no Kuruma no Neidang wa Heiqin de Ichi day Hiyakumangroku senen desita. Menurut perusahaan yang melelang mobil bekas, harga rata-rata dari mobil bekas di bulan Februari atau bulan kedua adalah 16.000 yen per mobil. Heiqin no Neidang ga hiyakumangeng ijau ni natta no wa Hiroku ga aruyaku ni juneng no wa de hajimete desu Jounen no ni Gatsu yori juroku manha senengeng takaku narimashita. Ini adalah pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun ada rekor bahwa harga rata-rata telah melampaui dari 1 juta yen. Hal tersebut 168.000 yen lebih tinggi dari bulan Februari yang lalu. Hal tersebut 268.000 yen Semakin banyaknya orang yang menginginkan mobil bekas karena mereka tidak dapat memproduksi banyak mobil baru, itu dikarenakan karena kurangnya semikonduktor. Namun jumlah mobil bekas sekarang semakin berkurang karena hanya sedikit orang yang membeli mobil baru dan menjual mobil lama. Dan mobil bekas itu lebih banyak diekspor ke luar negeri. Semakin banyaknya orang yang mempunyai. Para ahli mengatakan beberapa orang menyingkirkan mobil bekas untuk menyingkirkan sisa-sisa besi yang harganya naik sejak penyebaran virus corona. Harga mobil bekas kemungkinan akan terus menaik. Demikian bahasan berita kali ini. Saya akan lanjutkan ke berita yang keempat. Tak kalah menariknya yaitu tentang aturan sekolah yang terlalu ketat. Banyak sekolah menengah metropolitan akan berhenti mulai bulan April. Jadi, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya. Sayonara.